Pemirsa ketersediaan bahan pokok di kantor Bulog Cabang Kuala Tunggal masih aman tersedia. Meskipun saat ini harga kebutuhan bahan pokok tengah merangkak naik, bahkan pihak Bulog menjamin stok dari bahan pokok yang naik tersebut masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Harga kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, dan juga beras naik di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal. Terkait kenaikan bahan pokok ini, Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal Andi Setiawan mengimbau agar masyarakat Kuala Tunggal tidak perlu khawatir pasca harga minyak goreng naik. Sebab stok bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut masih tersedia dengan harga normal di kantor Bulog Cabang Tanjabara. Dirinya juga mengatakan ketersediaan bahan pokok tersebut masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir sebab kehadiran bulog guna menstabilkan harga di pasaran serta dapat meringankan beban masyarakat di mana pada akhir tahun ini gejolak kenaikan bahan pokok kerap terjadi di pasaran. Kepala Bulog Cabang Tanjabara beras sendiri ada naik juga? Kalau beras masih stabil, beras premium maupun medium. Berapa itu kalau beras? Kalau medium ya tetap 88, dari 86 sampai 88. Kalau tepung? Tepung masih stabil juga. Berapa itu tepung? Tepung itu harganya Rp 8.500. Kalau gula pasir tidak stabil ya? Harga gula pasir tetap masih stabil tapi stok itu masih banyak, ada 8 ton. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat membeli kebutuhan pokok langsung di kantor Bulog Cabang Tanjabara sehingga dengan begitu kebutuhan bahan pokok yang dianggap naik masih dapat dibeli masyarakat dengan harga normal. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.